Kita lanjutkan tentang sederhanakan dalam bentuk, membuat dalam bentuk pangkat. Coba nomor 27 dan 28 aja. Dua buah aja. Lanjutan tadi. Dua tujuh. Dua tujuh itu kan akar dua belas dipangkatkan dua. Itu kan sama dengan dua belas pangkat setengah. Dipangkatkan lagi dua. Sama dengan dua belas pangkat setengah kali dua. Sama dengan dua belas. Bisa dilihat juga chatnya. Bisa dilihat. Dikit. Sudah dikirim lagi ya. Sudah bisa lihat. Sudah ya. Berarti biar semuanya paham. Ini semua dijadikan PR ya. Dari nomor satu sampai nomor empat puluh lima. Biar. Enggak. Biar. Ya. Semua. Nomor satu sampai empat lima. Biar. Biar. Dan. Dan ini. Dan. Dan. Dan ini. Hanya. Satu jam. Hanya setengah jam selesai. Ini mengerjakannya. Dia gampang. Terus. Kalau tidak. Kalau tidak. Kalau tidak. Kalau tidak. Kalau saya tidak. Tidak mau itu ya. Tidak jadi satu sampai. Jawabannya ada di belakang ya. Tulisannya. Tidak menantang. Bisa dipelajari. Akhirnya diganti jadi tes formatif ya. Kerjakan. Satu sampai enam belas. Cara kerjain. Satu sampai empat lima. Tidak jadi. Jadi saya satu sampai enam belas. Tidak. Tidak. Ya. Nanti disebar di grup ya. Tidak. Ya. Tidak. Kita lanjutkan ya. Waktu kita sudah tinggal setengah jam. Kita lanjutkan lagi. Tentang barisan. Tentang barisan dan deret. Jadi barisan dan deret ini mohon didengarkan. Saya jelaskan tidak berulang-ulang. Ada barisan dan deret. Apa beda barisan dan deret? Nah. Kalau barisan itu. Tanda pemisahnya. Tanda koma. Kalau deret itu. Tanda pemisahnya adalah tanda tambah. Jadi tanda tambah disitu. Bukan artinya tambah. Tapi itu adalah. Pemisahnya. Terus di dalam. Bisa lihat disini. Ada contohnya dalam buku juga. Di PowerPointnya. A1, A2, A3 sampai A, N. A, N. Jadi A1 itu dinamakan dengan suku pertama. A2, suku kedua. A3, suku ketiga. Dan A, N, suku ke N. Jadi suku ke satu itu ditulis juga dengan S1. Suku kedua, S2. Kalau misalnya suku ke N itu ditulis juga dengan S1. Sudah ya. Itu aja intinya. Contohnya. Misalnya ada bilangan asli. 1,2,3,4. Kalau saya tanya. Berapa suku ke 10? Berapa suku ke 10-nya? 10 ya. Karena bedanya adalah 1. Terus kalau deret apa itu deret? Kalau deret bisa dilihat di belakangnya. Tanda pemisahnya. Yang 2,2,2. Dia itu. Nah ini. Kalau deret dia pemisahnya adalah tanda tambah. Jadi ada misalnya 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Itu bukan dibaca tambahnya gitu. Kalau dalam membacanya tidak kita bacakan. 1,2,3 sampai N. Itu deret. Kalau deret tanda pemisahnya itu. Kalau misalnya 5, 10, 20. Berapa bedanya. Jadi di dalam itu juga ada istilah beda. Beda itu apa beda? Jadi beda suku pertama dengan suku kedua berapa. Suku kedua dengan ketiga berapa. Dan bedanya itu. Harus. Sama. Bagaimana kalau dalam barisan dan deret itu juga terbagi dua. Ada namanya. Ada yang barisan geometri. Ada deret. Ada barisan aritematika. Ada barisan geometri. Ada deret aritematika dan deret geometri. Paham ya. Jadi kita belajar. Sudah saya ulangi lagi. Dia banjar itu sama dengan barisan ya. Saya jelaskan. Kalau saya biasanya guna barisan. Jadi ada barisan. Ada deret. Kalau barisan itu. Tanda pemisahnya. Tanda koma. Kalau deret tanda pemisahnya. Tanda tambah. Terus kalau barisan itu juga terbagi dua. Barisan aritematika dan deret barisan geometri. Kalau deret juga terbagi dua. Barisan deret aritematika dan deret geometri. Jadi ada aritematika, ada geometri. Baik itu barisan atau deret. Sekarang, kalau tadi pembedanya antara barisan dan deret adalah. Kalau barisan koma. Kalau deret tanda tambah. Kalau antara aritematika dengan geometri apa bedanya? Kalau aritematika bedanya selalu sama. Yang contoh misalnya 5, 10, 15, 20. 5 dengan 10 berapa bedanya? 5. 10 dengan 15? 5. 15 dengan 20? 5. Jadi bedanya selalu sama. Itu 5. Jadi, yaitu dinamakan barisan aritematika. Tapi kalau misalnya tadi, ini nggak dibacakan tambahnya ya. Tapi karena kita belajarnya online, karena nggak bisa lihat. Jadi misalnya saya bacakan 5, tambah 10, tambah 15, tambah 20. Itu dinamakan baris. Itu dinamakan deret aritematika. Paham? Kalau misalnya dia geometri. Kalau geometri itu rasionya sama. Rasio itu artinya yang suku kedua dibagi suku pertama, sama dengan suku ketiga bagi suku kedua, sama dengan suku empat bagi suku ketiga. Contohnya, kita lihat belakang. 5. Saya bacakan ya. 5,10,20,40 misalnya. Berarti berapa rasionya? 5,10,20,40,40,80. Kan yang kedua bagi yang pertama berapa? 10 bagi 5, 2. 20 bagi 10, 2. Berarti rasionya adalah 2. Bisa ya. Jadi kalau misalnya 5, 10, 20. Kalau kita lihat itu apakah yang tadi saya bacakan, apakah barisan aritematika? Tidak. Karena 5 dengan 10 jaraknya bedanya 5. 10 dengan 20? 10. 10 kan 5, 10 kan tidak sama. Berarti bukan barisan aritematika. Tapi kalau dibagi dia 20 bagi 10, 2. 10 bagi 5, 2. Jadi apa rasionya? Perbandingannya selalu sama. Jadi itu dinamakan geometri. Tapi kalau tanda pemisahnya tanda koma, itu artinya barisan geometri. Kalau dia tadi tandanya tambah, berarti deret geometri. Paham ya? Untuk bedanya aja gitu. Dan untuk deret dan barisan ini harus paham sekali ya. Karena ini pasti diujikan dalam baik kalau ujian nasional, baik dalam ujian penerimaan tes kemampuan akademik, tes masuk perguruan tinggi, tes untuk PNS, dan segala macam. Pokoknya semua tes selalu digunakan. Tapi angkanya nggak kecil-kecil gini, udah dalam bentuk besar gitu. Kayaknya dia kita harus tahu. Terus kalau dalam barisan yang ditanyakan itu tentukan nilai suku ke 5, tentukan nilai suku ke N, tentukan nilai suku ke sekian gitu. Kalau dalam deret, selalu ditanyakan tentukan jumlah suku ke 10, tentukan jumlah suku ke 11 gitu. Ya, karena dia ada tanda tambah kan. Jadi misalnya, kita contoh yang balik lagi. Misalnya, saya kasih contoh semuanya bisa dengarkan ya. Ini pertanyaan yang pertama yang harus dijawab, ini apakah barisan aritematika? deret barisan aritematika, yang pertama barisan aritematika, yang kedua deret aritematika, yang ketiga barisan geometri, yang keempat deret geometri. Nah, tentukan dia itu masuk kemana? Yang pertama, itu soalnya. Yang kedua, nanti saya tanya suku keberapa? Atau jumlah sukunya keberapa? gitu ya. Saya bacakan dulu. 4 buah soal, dia masuk kemana? 3,6,9,9,12,15,16, dan seterusnya. 3,6,9,12,15,16, itu masuk kemana? Barisan, benar, karena dia koma-koma-koma. Terus, barisan apa? Kenapa barisan aritematika? Kenapa barisan aritematika? Karena bedanya sama 3. Semuanya paham ya untuk itu? Ya, berarti bedanya semuanya sama ya, yaitu adalah 3. Itu soal pertama. Soal keduanya, sentuhkan suku ke 7. Dari yang saya bacakan tadi. Kalau yang jawab 16, salah. berapa? Berapa? Tadi saya bacakan 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Sekarang tentukan yang ke-7, suku ke-7. Dilambangkan salah, 21. Saya bacakan tadi, 3, 6, 9, kita, ya, angka 3, suku ke-1. suku ke-2, suku ke-6, suku ke-3, 9, suku ke-4, 12, suku ke-5, karena bedanya 3 ya. Suku, suku ke-6, suku ke-7, jadi suku ke-7 adalah 21. Ya, benar ya, 21. Itu hanya meyakinkan ya, saya ulang-ulang, apakah benar-benar paham atau tidak. Nah, saya bacakan lagi soal ya, 4 tambah 12 tambah 36 sudah ya, tentukan suku ke-5, eh, jumlah suku ke-5. 4 tambah 12 tambah 36 tentukan jumlah suku ke-5. berapa? 20 soalnya 4 tambah 12 tambah 36 tambah seterusnya. Tentukan jumlah suku ke-5. Sekarang saya tanya dulu ya, sebelum kita cari, ya, sebelum kita cari, kita tentukan dulu suku ke-4-nya berapa? Suku 108 ya, suku ke-5-nya berapa? 3 2 4 paham gak nentukan itu semua? Karena kita kalikan kata kali 3 ya, bedanya kan rasionya 3 ya, ya, kali 3, kali 3, kali 3, itu namanya apa dulu? Deret karena dia tambah deret deret geometri karena dia rasio ya, bukan beda ya. dari deret geometri, paham untuk menentukan itu dulu namanya apa? Nah, kita tahu suku pertama, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5. Pertanyaannya tadi bukan berapa suku ke-5, bukan itu. Dan ini udah, dan kita udah tahu ini karena ada tanda tambah. Kalau tambahkan deret, deret gak mungkin suku, tentukan suku kesekian, gak mungkin itu. Pertanyaannya, tentukan jumlah suku ke-5. Jumlah 5 suku pertama misalnya. Kalau jumlah 5 suku pertama, gimana caranya? Jumlahkan semua yang 5 itu. Ya, ya, tambahkan ke-5-5-nya. Gak 16 ya. 4 tambah 12 tambah 3 6 tambah 108 tambah 324. berapa hasilnya? Berapa? 48 48 48 4 Paham? Udah. Itu masih soal gampang ya. Kalau misal saya suruh dalam soal itu, tentukan jumlah suku 200 pertama. kita kan bakalan susahkan ngitung sebanyak-banyaknya kan? Nah, itu yang kita bisa gunakan rumus-rumus yang ada. Paham maksud saya? Paham? Apa rumusnya? jadi 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 kalau rumusnya ya di dalam muku saya lihat itu berbeda ada beda apa? Bentuknya agak diubah-ubah aja gitu. Kalau untuk suku itu kan dilambangkan dengan UN tadi UN itu sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B udah ditulis bentar ya saya tulis saya kirim jadi UN itu sama dengan A tambah N kurang 1 kali B bentar ya bisa lihat tadi kan UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B A itu suku pertama N itu jumlah suku keberapanya dan B itu adalah beda kalau tadi ada contoh itu kan barisan aritematika kalau misalnya contoh pertama tadi kan barisan aritematika 3,6,9,12 saya tanya tentukan suku ke 7 berarti kan itu U 7 U 7 gimana caranya-caranya tadi dijumlahkan karena gampang yang ke 7 kalau saya tanya suku ke 1000 bakalan susah menentukan coba pakai rumusnya coba coba 1000 berapa U 1000 sama dengan A nya berapa tadi A nya adalah 3 ditambah N nya berapa N nya 1000 kurang 1 kali kali bedanya berapa bedanya 3 berarti 3 ditambah 999 dikali 3 9999 kali 3 3000 dikurang 3 berapa 2997 gitu caranya ya genapkan dulu dan dikurang 3 ditambah 3 kan 3 3000 jadi sama artinya kalau dikalikan dari awal dan atau dihitung satu-satu lebih gampang mana kita gunakan rumus atau kita hitung satu-satu kalau dihitung satu-satu mungkin habis banyak buku baru ya dan itu bisa lihat contohnya disitu itu gunanya rumus yang dibuat-buat orang itu bisa paham di bukunya tidak begitu detail ya itu barisan aritematika kalau barisan geometri gimana dan selamat menikmati